PENGEMUDI MOBIL MINIBUS PENGEMUDI yang terjepit harus dilakukan dengan bantuan petugas damkar lantaran kondisi korban yang terjepit di antara kemudi dan cok yang telah ringsek. Setelah sempat mengalami kesulitan, korban akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas memotong bagian depan mobil. Korban yang mengalami luka patah, tulang kaki dan luka memar di wajah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Senjaya, AYUS melaporkan.